Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita sudah mempelajari Al-Khabar, Al-Insya, Kalam-Khabar, Kalam-Insya, Insya terbagi dua Ada Al-Insya, Al-Talabi, Insya, Ghairul-Talabi, Al-Insya, Talabi meliputi Al-Amru, Al-Nahyu, Al-Istifham Kemudian juga Al-Tamani, Al-Nida, Kemudian mempelajari Al-Insya, Ghairul-Talabi Itu mengandung Al-Ta'ajub, Al-Madhu, Al-Zam, Al-Qasam, Al-Alul-Raja, Siagul-Ukud Nah, untuk Al-Insya, Ghairul-Talabi, Nanti akan diberikan penjelasan yang lebih lengkap Tapi kita langsung masuk ke Al-Qasar terlebih dahulu Karena Al-Insya, Ghairul-Talabi itu terbagi dari lima macam Al-Ta'ajub Ya, bagaimana menggambarkan tentang Ta'ajub Sikap Ta'ajub Ta'ajub itu Sikap yang dimana kita merasa Ta'ajub Kalau diartikannya, Ta'ajub itu Terkejut Ya, Kagum Kemudian ada Al-Madhu, Wad-Zam, Kujian, Cacian Al-Qasam, Yang mengandung Sumpah Al-Raja, Yang mengandung Harapan Ya, kemudian Siagul-Ukud Yaitu kata yang di dalamnya mengandung Al-Ukud Akad di dalamnya Ya, jadi pada kesempatan kali ini Untuk materi Al-Insya, Ghairul-Talabi nanti akan diberikan materi tersendiri Yang bisa kalian baca Tapi kita pada kesempatan kali ini kita fokus Yaitu pada Al-Qasar Karena materi yang cukup banyak Ditambah kalian dari kelas 12 Kita mencoba untuk diselesaikan materi bahasa Arab Seluruhnya Di paling telat bulan Januari Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Qasar Ini bisa kalian baca Ya, Insya An-Wa'uhu Al-Qasar Wa An-Wa'uhu indikatornya Apa saja Ini bisa kalian baca Kita langsung masuk ke materi Apa sih Al-Qasar? Al-Qasar adalah Yaitu mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya Dengan menggunakan adat Alatnya Caranya yang tertentu Ada sesuatu yang kita khususkan Tapi dengan cara Caranya bagaimana? Nah, itu ada di dalam Al-Qasar Simpelnya Al-Qasar adalah pemfokusan Atau penegasan pada kata tertentu Contoh Telah jalan ke pasar Zaid Kecuali Ibunya Ditegasin Berarti yang tidak pergi ini ibunya Yang pergi ini Zaid Kecuali ibunya Seperti itu Ya, oke Kita biar lebih jelas Kita langsung masuk ke Turukul Qasar Apa saja sih Turukul Qasar Cara-caranya Yang pertama Al-Qasrubid takdim Menempatkan penekanannya di awal kalimat Kemudian Al-Qasrubidomir Fosil Menggunakan Domir Munfosil Di antara dua kata Kemudian Al-Qasrubid Adawad Menggunakan Adat kosar Apa saja Yang pertama Nafi wal istisna Berbarangan Kemudian Inama Ya, kemudian Al-Aqfu Bilabal Dan lakin Oke Untuk lebih lengkapnya Kita langsung masuk ke materi Al-Qasrubid takdim Maksudnya apa Yaitu Fungsi kalimat Yang difokuskan Maknanya Diletakkan pada Awal kalimat Ya, kalau Al-Qasrubid takdim Jadi Kata yang difokuskan Ada di awal kalimat Itu kata-kata kondisinya Al-Qasrubid takdim Al-Asru Asalnya Na'budu Kami menyembah Ketika ditaktimkan Iyaka Na'budu Hanyalah Hanya pada mula Kami menyembah Hanya pada mula Kami menyembah Al-Asru Al-Aslinya Al-Amru Lillah Al-Amru Lillah Maka ditaktim Lillahi Al-Amru Hanya kepada Allah Al-Amru Ya Kemudian juga Al-Aslunya Tawakalna Al-Allah Kami bertawakal Kepada Allah Ini belum ada pengkhususan Al-Taklimi Al-Allah Tawakalna Hanya kepada Allah Kami bertawakal Jadi kalau dilihat Dari kata kunci artinya Untuk Al-Qasrubid takdim Itu ada kata Hanya dan lah Contohnya tadi Tawakalna Al-Allah Al-Allah Tawakalna Kata-taklimi Hanya kepada Allah Jadi Difokuskan Hanya kepada Allah Tidak ada yang lain Contoh dalam Quran Walillahi Walillahi Mulkus Samawati Wal-Ard Dan Hanya kepunyaan Allah Kerajaan Langit Dan bumi Walillahi Mulkus Samawati Wal-Ard Sama Wa Ilallahi Al-Masir Al-Bajan Kedua Ya Dan Milik Allah Dan Hanya Milik Allah Kerajaan Langit Dan bumi Dan Hanya Kepada Allah Kembali Seluruh Makhlum Oke Itu Al-Qasrubid takdim Sekarang Al-Qasrubidomir Al-Fasr Maksudnya apa? Dengan domir Munfasil Meletakkan domir Antara Muktada Dan khabar Kalian sudah belajar Muktada khabar Tentunya Ya Muktada Isim yang dirafakan Yang ada di awal kalimat Khabar adalah isim Yang dirafakan Yang letaknya Setelah Muktada Nah pada khabarnya Ini bentuknya Ma'rifat Biasanya kan khabar itu Nakiroh Ya Contoh Al-Tolibu Mahirun Nah Mahirun khabar Biasanya kan Nakiroh Nah Pada penggunaan Qasrubidomir Al-Fasr Itu di awal al Nah sebelumnya Ada domir Al-Fasr Digunakan untuk Memberikan Pemfokuskan Pada Muktada Jadi yang difokuskan Itu si Muktada Strukturnya menjadi Muktada Domir Al Dan khabar Bukan khabar Contohnya Amittakhadu Mindunihi Awliya Fallahu Huwal Wali Disini ada kata Fallahu Allah Muktada Huwa domir Al-Wali Khabar Jadi Al-Wali Menegaskan Ya Untuk Memfokuskan Maksudnya Memfokuskan Kata Allah Maka hanya Allah Lah Dia Al-Wali Seperti itu Ya Maka hanya Allah Huwa Dia Al-Wali Sebagai pelindung Oke Kita contoh lain Inna Hada Lah Wal Qasasul Hak Hada Itu Muktada Atau Isim Inna Sama 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 Lahu Domir Muntas Al-Qasas Dia Menjadi Khebarnya Nah Disini Kita Lihat Inna Hada Dan Sungguh Hanya Inih Lah Lahu Adalah Al-Qasasul Hak Kisah Yang Benar Menegaskan Kata Hada Selain Ini Nah Seperti Itu Oke Kita Lanjut Sekarang Ke Al-Qasru Bil-Adawad Al-Qasru Bil-Adawad Ada Bin-Nafi Wal-Istisna Yang pertama Bin-Nafi Adalah Ma In Titik-titik Kalimat Nanti ada Illa Jawabnya Contoh Allahu La Ilaha Illahu Tiada Tuhan Selain Allah Selain Dia Maksudnya Hanya Dia Hanya Allah Subhanallah Wa Ta'ala Nah Disini Penegasannya Ada dikata Hwa Jadi Ditegaskan Hwa Hwa Jadi Allah Yang Tidaklah Muhammad Kecuali Seorang Rasul 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 Ini Adalah Yang Ditegaskan Allah Tidakkan Membali Seorang Illa Kecuali Usaha Sesuai Dengan Usahanya Ya Jadi Dalam Adat Nafi Dan Istisna Maka Fungsi Kalimat Ini Fokuskan Maknanya Terletak Pada Akhir Kalimat Akhir Kalimat Setelah Kata Illa Ya Contohnya Pertama Hwa Kedua Rasul Ketiga Usaha Seperti Itu Itu Yang Nafi Bin Nafi Wa Istisna Kemudian Al-Qas Subil Adawat Itu Menggunakan Innama Innama Yakshallaha Min Ibadihil Ulama Sungguhnya Dari Hamba Hamba Allah Yang Takut Kepada Allah Hanyalah Para Ulama Al-Ulama Seperti Innama Jatadak Karu Ulul Al-Bab Hanya Orang Berakal Saja Yatadak Karu Yang Dapat Mengambil Pelajaran Ya Nah Dengan Penggunaan Adat Inna Maka Fungsi Kalimat Yang Difokuskan Sama Seperti Yang Sebelumnya Itu Terletak Pada Akhir Kalimat Bukan Awal Kalimat Innama Yakshallahu Min Ibadihil Sesungguhnya Hanya Orang Orang Yang Takut Hanya Sesungguhnya Hamba Hamba Allah Yang Takut Kepada Allah Hanyalah Para Ulama Kemudian Juga Orang Orang Yang Mengambil Pelajaran Hanyalah Orang Orang Berakal Jadi Di Akhir Kalimat Min Innama Allahu Ilahun Wahid Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa Al-Qasri Bil-Adawad Yang Terakhir Itu Al-Adfu Bila Bal Atau Lakin Contoh Al-Adlu Mutaharrikah La Thabitah Bumi Berotasi Tidak Ya Mutaharrikah Maksurun Alay Lanya Harfu Ataf Al-Ar Kemudian Thabitah Itu Maksurnya Yang Dikosorkan Jadi Yang Dikosorkan Sebut Maksur Kemudian Maksuran Alay Bumi Tidak Diam Tapi Berotasi Bumi Tidak Namun Berotasi Selanjutnya Al-Qasru Ada Dua Al-Qasru Hakiki Al-Qasru Idofi Kita Langsung Bahas Al-Qasru Hakiki Apa Si Bahwa Ayyak Tassal Maksud Bil-Maksud Alay Bihasa Bil-Hakikah Wal-Wakiki Bi-Anla La Yata'addahu Ila Ghayri Aslan Kaksur Hakiki Mengkhususkan Maksud Dengan Maksud Alay Dengan Kata lain Mengkhususkan Sesuatu Berdasarkan Kenyataan Dan Hakikatnya Bukan Berdasarkan Sandaran Jadi Hakikat Sebenarnya Bukan Sandarannya Contoh La Ilaha Illullah Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Dikatakan Demikian Kenapa Berdasarkan Kenyataannya Memang Sebenar Benarnya Bahwa Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Jadi Al-Qasru Hakiki Sesuai Dengan Kenyataan Dan Berbeda Dengan Al-Qasru Nanti Al-Qasru Izafi Contoh Lain Tidak Tidak Ada Yang Lulus Dalam Ujan Kecuali Kenyataannya Tidak Ada Sandaran Nah Paling Sandaran Itu Intinya Mengkhususkan Sesuatu Berdasarkan Sandaran Kepada Sesuatu Tertentu Pada Sesuatu Tertentu Contoh Tidak Muhammad Itu Kecuali Seorang Rasul Pahkhususan Ini Mengandung Pengertian Bahwa Berdasarkan Orang-orang Kafir Muhammad Bukan Rasul Padahal Dalam Kenyataannya Muhammad Bukan Hanya Seorang Rasul Tetapi Pemimpin Bagi Umat Suami Bagi Istrinya Dan Sesei Ayah Bagi Anak Anak Seperti Itu Kata Juga Bisa Contoh Di Buku In Nama Hasan Suja Hasan Suja Orang Yang Pemberan Jadi Suja Rasul Itu Menjadi Idofi Yang Disadarkan Kemudian Al-Qasar Dari Segi Taraf Ada Sifat Al-Mawsuf Ada Al-Mawsuf Al-Sifah Apa Sifat Al-Mawsuf Sifat Yang Dikhususkan Untuk Mawsuf Sifat Yang Dikhususkan Untuk Yang Disifati Artinya Menghususkan Sifat Yang Hanya Berlaku Untuk Mawsuf Tidak Berlaku Bagi Orang Lain Namun Mawsuf Sifat Yang Telah Disebutkan Contoh La Razika Illallah Namun Dia Memiliki Sifat Sifat Lain Yang Dikhususkan Seperti Allah Yang Memberikan Rezeki Jadi Sifat Al-Mawsuf Dikhususkan Untuk Mawsuf Kemudian Al-Mawsuf Al-Sifat Sebaliknya Mawsuf Yang Dikhususkan Untuk Sifat Artinya Menentukan Yang Disifati Pada Sifat Yang Lain Namun Terdapat Juga Orang Lain Yang Mempunyai Sifat Itu Tadi Yang Dikentukan Dan Dikhususkan Sifat Bukan Rasul Dikentukan Dan Dikhususkan Itu Adalah Sifat Contoh Maka Berilah Peringatan Karena Sesungguhnya Kamu Hanyalah Orang Yang Membeli Peringatan Ayat Itu Memberikan Peringat Bahwa Rasul Muhammad Muhammad Hanyalah Orang Yang Mempunyai Peringatan Tidak Berkuasa Atas Keimanan Mereka Namun Sifat Itu Juga Dimiliki Rasul Allah Yang Lain Jadi Perlu Diketarui Bahwa Khusar Mausuf Alas Sifat Hafiki Berlakunya Sedikit Sekali Karena Sulitnya Memberikan Sifat Terhadap Sesuatu Secara Menyeluruh Sehingga Didapatkan Positif Dan Negatif Sehubung Dengan Ayat Di Atas Ternyata Nabi Muhammad Pemimpin Dan Sebagainya Kalau Contoh Di Buku Khusar Al-Mawsuf Sifat Itu Mawlaw Illa Khalikun Bulli Syai Tidak Allah Kecuali Tuhan Yang Maha Menciptakan Segala Sesuatu Baik Ini Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Jika Ada Yang Tanyakan Bisa Langsung Wad Atau Bapak Menurut Tugas Tugas Silahkan Kalian Kedatang Di Buku Kalian Hal 50 Nomor 1 Sampai Nomor 5 Mahul Khusar Uzkutur Khusar Utqur Mitar Anul Khusar Lbin Nafi Utqa In Kisar Min Khusar Sifat Yang Musuh Boleh Dengan Bahasa Ini Sejawab Dengan Bahasa Yang Kalian Pahami Dari Materia Sudah Dijelaskan Baik Ini Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Kita Tutup Dengan Da'at Al-Fat Sibahan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh